Mari kita coba brush foundation yang aku temukan dari online shop kesayangan dengan harga kurang dari 10.000 rupiah Nah seperti apa kualitas dari brush ini? Apakah sebanding dengan harganya yang berarti kualitasnya tidak terlalu mumpuni Atau kualitasnya jauh melampaui dari harganya yang sangat murah ini Yuk simak video review dari aku Untuk pertama kali aku cobain Aku coba untuk raba-raba brushnya Bulunya termasuk halus, lembut dan sangat nyaman saat kita mengaplikasikan foundation ke muka menggunakan brush ini Tidak yang tipe bulu, menusuk-nusuk kulit gitu Sayangnya brush ini tetap memiliki kekurangan Yakni gagangnya yang tidak terlalu kokoh Karena terbuat dari plastik yang kualitasnya tidak terlalu bagus Sehingga saat brush ini kita pegang atau saat kita genggam Akan lebih mudah untuk melengkung Kayak lebih mudah patah gitu loh Kalau kita tidak kokoh saat memegangnya Jadi harus lebih hati-hati Nah untuk bulu-bulu brushnya sendiri Sangat-sangat membantu dalam menjangkau area-area Ataupun sudut-sudut tertentu dari muka kita Lalu brush ini juga sangat membantu kita untuk membawarkan foundation tanpa menyerap produk tersebut banyak Jadi kita bisa lebih hemat Hasil riasan juga terpulas lebih rata Sehingga tidak terlihat abu-abu gitu Nah yang enak dari brush ini adalah mudah sekali dibersihkan Kalian cukup guyur menggunakan air keran yang mengalir Lalu bilas menggunakan air yang sudah diisi dengan sabun mandi Ini benar-benar membantu dan bikin kita bisa menghemat pengeluaran Daripada harus membeli brush yang cukup mahal Ini hasilnya kelihatan rata kan Bagaimana aku memulasnya juga tidak pakai teknik yang susah Cuma tinggal oles-oles gitu kan Tinggal digeser-geser juga gak sakit di kulit kita Gak menimbulkan bercak merah juga Pokoknya ini juara Bisa kalian dapatkan di e-commerce kesayangan Ataupun di online shop kesayangan Dengan harga murah Sangat ramah di kantong Dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi Sangat-sangat juara Terima kasih telah menonton!